Nalap berkas sama orang-orang soleh itu bid'ah das, gak ada dalilnya. Ya Allah, habis nonton Youtube ya? Iya. Nih, kita tanya Habib Mustabah, Syahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Habib Mustabah. Jadi gini, Bib. Tahu-tahu, insyaAllah. Dulu Rasulullah SAW pernah nyuruh beberapa sahabatnya untuk ngambilin air bekas wuduk sahabatnya. Dikasih air itu ke Baginda. Baginda SAW minum air bekas sahabatnya, ngambil berkah dari sahabat Nabi SAW. Wah, Rasulullah ambil berkahnya muslimin, Bib. Lah, iya, ding. Kalau kita lihat lagi, Al-Imam Ibn Taymiyah, waktu beliau wafat, itu murid-muridnya, ding, datang, bacain Qur'an, mencium beliau, ngambil berkah beliau. Waktu jenazahnya digotong, itu murid-muridnya mengusap-ngusap selendangnya. Ngapain coba? Ngambil berkah dari beliau. Tuh, Ibn Taymiyah tuh. Sohei gak tuh, Bib? Tuh, sohei, ding. Siapa yang nyebutin ini? Murid beliau, Ibn Kathir, di kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Oh, itu direwayatkan nama Imam Ibn Kathir, Bib? Iya, benar. Bahkan, begini, ding. Murid beliau, Al-Imam Az-Zahabi, juga ngarang kitab. Keren, deh. Siyar A'lam Nubala. Di situ beliau ceritakan banyak ratusan, bahkan ribuan cerita-cerita para solehin senantiasa mengambil keberkahan sesama mereka. Oh, tapi kalau anak gak tabarukan, gak apa-apa, kan, Bib? Gak apa-apa, ding. Yang penting saling bersaudara, saling menghormati. Saling mencintai. Karena Allah. Yuk, belajar tauhid sama Habib Mushtabah bin Syahab di Pondok Sanat. Buruan daftar cuma 15 ribu per bulan.